Alahraga dalam negeri, tim nasional U23 berhasil menekuk Laos 3-0 Kamis Malam. Yohannus Pahabol dan Andik Permansyah menjadi bintang kemenangan Garuda Muda. Tim Garuda Muda menjemuh Laos pada Laga Perdana Meni Turnamen yang digelar di Stadion Utama Glora Bung Karno Kamis Malam. Meski berperan sebagai tim tamu, Laos lebih dulu berinisiatif menyerang. Akibatnya, Laos mendapat penalti saat Laga baru berjalan 4 menit. Beruntung eksekusi Suak Kepon masih melebar di sisi gawang Kurnia Mega. Tim nas U23 berbalik mengurung pertahanan Laos. Hasilnya di menit ke-44, Ramdhan Niles Taluhu berhasil menjebul gawang Laos 1-0 Indonesia memimpin. Di babak yang kedua, anak asur Rahmat Darmawan terus menyerang. Mengandalkan dua penyerang sayap, Andik dan Yohannus Pahabol Garuda Muda terus menekan. Akhirnya di menit ke-70, Andik Firbansyah berhasil mengandalkan skor lewat tendangan keras dari luar kotak penalti. Tiga menit berserang, Alvin Tuasalamoni menambah keunggulan Indonesia 3-0. Skor bertahan hingga pulit panjang dibunyikan. Selanjutnya, tim nas U23 akan menghadapi Papua Nugini Rabu Malam. Ahmad Mualif, Sony Sulistiono melaporkan untuk NET.